Halo Tribuner, Sanda kembali menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Pelawanan yang dilakukan kelompok bersenjata Hisbullah masih terus dilakukan sebagai upaya pembalasan terhadap warga Gaza. Pemimpin Hisbullah di Lebanon, Syed Hassan Nasrullah, mengatakan bahwa pasukannya tak akan segan menghabisi Israel jika nekat memasuki wilayah Rafah di Gaza. Hal itu diungkap oleh Nasrullah dalam pidatonya di bulan Ramadan 1445 Hijriah di televisi pada Rabu 13 Maret 2024. Pembicaraan Nasrullah sebagian besar terfokus pada perang di Gaza, Lebanon, dan juga gerakan perlawanan dalam menghadapi genosida Israel. Nasrullah sangat yakin Israel akan mengalami kekalahan dan juga menyebut bahwa invasi Israel ke Rafah tidak akan mengubah hasil perang. Bahkan dirinya juga mengatakan bahwa tentara Israel telah kalah dan lemah di medan perang selama perlawanan dengan Hamas, Hisbullah, dan pejuang Palestina lainnya. Ia mengklaim selama lima bulan berperang, Israel kekurangan pasukan hingga merekrut sebanyak 14.500 perwira. Namun Israel sejauh ini selalu menutup-nutupi jumlah kekalahan pasukannya yang tewas di jalur Gaza. Di sisi lain, Nasrullah juga mengatakan soal peran Presiden Amerika Serikat Joe Biden selama agresi militer Israel ke jalur Gaza. Di mana Joe Biden disebut bisa menghentikan agresi di Gaza dan juga Lebanon hanya dengan satu keresan pena. Jangan lupa untuk menutup-nutupi jumlah kekalahan pasukan. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton